Ada ayat pertama di dalam surah Al-Isra' Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan Minal masjidil harami ilal masjidil angkasa Alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina Innahu huwa sami'ul basir Selama saya merenung gitu Sambil menikmati hidup Ayat ini pernah menjadi ayat yang asing para keterbuat saya Pak dokter ayat ini pernah menjadi ayat yang asing Seakan-akan ayat ini menjadi sebuah kisah saja Bahwa dulu zamanan Ada kisah Rasulullah di Isra' dan di Mi'rat'kan Tapi kemudian seiring dengan pelajaran keyakinan Pelajaran keyakinan Pelajaran keyakinan Yang didapat dari experiential learning Dari kesulitan Dari problem Dari hajat Kesusahan orang-orang di sekitar Pak Pak ketua panitia dan sahabat-sahabat panitia Saya menjadi memahami Oh subhanallah Bahwa Isra' dan Mi'rat itu dalam versinya yang lain Mungkin saja terjadi pada diri kita Yang sifatnya adalah kuantum Perjalanan yang sifatnya kuantum Saudara-saudara yang meniti karir Kuliah kayak begini nih Yang normal gitu Tanpa adanya Allah subhanahu wa ta'ala Enggak sholat Enggak sholat malam Enggak sholat duha Mungkin sukses Dan saudara yang bodoh Mungkin tidak sukses Dan yang sukses itu Perjalanannya ada Empat tahun Dia kuliah Betul Terus kemudian Nganggur dulu nih Setahun dua tahun Habis itu kemudian Kerja Jadi pegawai honorer Pegawai honorer kira-kira lima tahun Setelah lima tahun Berarti empat tambah dua Enam Enam tambah lima Sebelas Baru tahun ke dua belas Diangkat menjadi pegawai tetap Baru satu tahun jadi pegawai tetap Perusahaannya bangkrut Mulai lagi dari nol Di tahun ke tiga belas Ibu rektor Mulai lagi dari nol Jalan lagi Jalan lagi Biasanya orang stabil Orang stabil biasanya Itu di usia empat puluh lima Empat puluh lima Empat puluh enam Empat puluh tujuh Empat puluh lapan Masuk lima puluh Makin stabil Dengan catatan Syarat yang ketentuan berlaku Kalau dia tidak kemudian Ada kuantum back juga Jadi ada kuantum forward Ada kuantum back Dimana dia mundurnya juga kuantum Saudara pernah menyaksikan orang yang mundurnya kuantum Ada yang slow down Melayang dulu Melayang dulu Baru tahun kelima bangkrut beneran Tapi ada orang yang baru mulai ngegas Langsung bangkrut Misalkan dia baru dapat modal dari perbankan Dan malam dia berzinah Nah ini kuantum back Mau kuantum ke belakang Sehingga dia bisa minus Minus Kita tidak bicara kuantum back Serem Kita bicara kuantum forward Kita bicara ke depan Saya ingin mengatakan kepada saudara Saudara sudah ada di track yang benar Saudara megang satu hal yang disebutnya Hulul al-anam Hulul absar Tinggal saudara menghadiahkan Kehidupan saudara dengan satu pakaian lagi Yakni iman Kalau ini sudah ketemu Saya tidak membayangkan saudara-saudara semua Nyalip Insya Allah nanti akan ada rektor termuda Di UI Yogyakarta yang ditolak Karena belum cukup pengalaman Someday somehow mungkin Karena kecepatan dia Masya Allah Saudara tahu sholat malam Saudara tahu sholat malam Ikutin saya A'udhu billahi minash shaytanir wajim A'udhu billahi minash shaytanir wajim Bismillahir rahmanir wajim Bismillahir rahmanir wajim Ja kembali salati Geluk di dunuk Di dunuk Assim Vakim czala 二 virgos Hal rukun 14 4 Seben Isa Wajim Kan mashhudah Wa min al-layli Fatahajjad bihi Nafilatan laka Asa an yabasaka Rab buka Maqomam mahmudah Coba tanya para dosen Yang tidak mencintai sholat malam Tanya pertanyaan sederhana Udah punya rumah belum? Biasanya untuk bisa punya rumah Dia perlu perjalanan menjadi dosen Sekian belas tahun Itu pun baru mencukupi DP DP nya perlu dicicil 20 kali installment lagi Ada kan DP perumahan yang perlu 20 kali pembayaran Jadi gak cash Bayar 20 kali nih Dang 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 Baru tak bulan ke 20 Dibangun Itu pun tidak bisa serah terima kunci Karena masih harus melewati perjalanan angsuran Yang mungkin ditetapkan oleh si developer 12 bulan lagi ke depan Tanya sama mereka yang berdagang Pertanyaan sederhana Udah punya mobil belum? Banyakan kebanyakan Kalau dia starting from zero Dia baru memiliki mobil di tahun ke 8 9 10 Saudara Al-Quran mengajarkan ilmu kuantum Banyak sisinya Kita ambil satu Dari sholat malam misalkan Saudara sholat malam sekali itu Itu sudah mempercepat langkah saudara Mungkin Yang hitungannya harusnya satu tahun Dicif dalam tempoh mungkin Hanya 10 hari Yang mestinya baru dicapai dalam tahun ke 10 Tapi bisa dicapai hanya dalam tahun ke 2 Tapi sayang Al-Quran sudah banyak di luar sana yang meninggalkan Maka saya bangga teramat bangga Bila kemudian Pak Rektor mengatakan Bahwa Dibuka kesempatan biasiswa Kepada penghafal-penghafal Al-Quran Sampai S3 di UII Tadi saya Ini bukan obrolan baru nih Udah obrolan dari pas 2 bulan yang lalu Ketika ketemu dengan beliau Bangga ketika orang lain meninggalkan Al-Quran Lari tunggang langgang Gak mau Tapi ini 22 ribu mahasiswanya kemudian Diperkenalkan lagi dengan gagasan UII mengaji Subhanallah Ini ilmu kuantum Saya memulai perjalanan mengenal Al-Quran Telat Telat 98 saya baru berkenalan ulang dengan Al-Quran Berkenalan ulang 98 Saya menyanyiakan ketika saya kuliah Saya selama kuliah Plus Yang namanya ngaji Al-Quran Boleh dibilang No Ketika kemudian saya meninggalkan Al-Quran Kehidupan saya bukan naik Tapi mundur Minas 98 Saya sadar-sadar Utang udah segunung Utang udah segunung Tapi Masya Allah Ketika saya berkenalan lagi dengan Al-Quran Di dalam penjara kecil Di dalam kamar kecil Kamar tahanan Karena tidak ada kegiatan Saya ambil Al-Quran Saya hafalin Al-Quran 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 Saya mulai itu masukin Quran tanpa sadar ke dalam diri saya. Subhanallah, hutang 1,4 miliar, tahun 2006 selesai. 98 ke 2006, kira-kira perjalanan berapa tahun? Perjalanan, 8 tahun, 1,4 miliar dibagi 8 tahun, saat itu loh ya. 1,4 miliar dibagi 8 tahun, lalu saya bandingkan ketika saya mengejar dunia tanpa Quran. Nothing, gak ada apa-apa. Tahun 2008, saya megang duit cash 2 miliar rupiah. Luar biasa sih. Sampai saya bercanda sama istri saya. Ini duit yang dipakai dulu, kita aurin di atas kasur, kita tidur. Gue mau bilang sama dunia, duit 2 miliar udah gue tidurin. Alhamdulillah, gak kesampean. Karena duitnya digital, adanya di bank. Saya melihat, wah, 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 luar biasa nih Quran. Ketika saya ngopening Quran, pekerjaan saya ngajar ngaji, pekerjaan saya kemudian mendorong orang mengaji. Pekerjaan saya adalah mencari ke dalam Quran, lalu mengeluarkan apa yang saya cari, yang saya dapatkan. Lalu mengajak orang tak dapur Quran, menyiapkan terus. Eh, subhanallah. Ada pekerjaan-pekerjaan kecil yang Allah sebut lisa'iha rupiah. Ada orang yang kerjanya bukan main. 24 jam. 24 jam. Tapi hasilnya, no. Habis. Tapi ada orang-orang yang sederhana gitu. Kerjanya cak-cak-cak-cak-cak. Deng, dapat. Cak-cak-cak-cak-cak. Deng, dapat. Kenapa? Lisa'iha rupiah. Perjalanan saya perhatikan itu. Subhanallah. 2 miliar di tahun 2008, 2006. Saya lunasi utang-utang 1,4 miliar rupiah. Sisa 600 juta. Nah, ternyata saya melakukan kuantum yang berikutnya. Kuantum di dalam Al-Quran ini banyak sekali. Astro bi'abdihi layla. Allah punya kemampuan. Untuk mempercepat perjalanan seorang hambanya. Yang mestinya menjadi jenderal. Hitungan belasan tahun. Ada seorang jenderal yang kurang dari 10 tahun. Amazing. Ada orang yang belum waktunya pergi haji. Tapi malah dia bisa memberangkatkan haji seluruh keluarganya. Ada emang gitu. Belum waktunya. 600 juta. Saya tanya istri saya. Gimana nih? Waktu itu saya jadi bintang iklan termahal. Tahun 2006. Ada yang mau minta tanda tangan kah? Dulu, apa namanya, salah satu bukan kompetitor sih. Ya artinya ada orang lain yang jadi bintang iklan. Saat itu yang lagi ngetop-ngetopnya dia sastro. Saya waktu itu ngeliat gini ya. Gila eh, gue pake Quran nih. Gak pake muka. Pake Quran. Gak pake wajah. Gak pake paha. Paha saya gak laku. Bebulu. Gak mulus. Ya, pake Quran aja. Ya Allah, dia dibayar 900 juta. Belum termasuk agensinya. Belum masuk PPN-nya. Belum termasuk PPH-nya. Terus masuk 2 miliar cash. Semua diurus sama si bank yang memakai saya. 600 juta. Saya tanya istri saya. Gimana deh? 600 juta. Mau kita bangun rumah? Mau kita beli mobil? Tapi apa kata istri saya? Kasih kepada Allah. Wow, ternyata di dalam Al-Quran. Ini ilmu kuantum yang berikutnya nih. Ini ilmu kuantum yang berikutnya. Ngasih seribu. Gak. Jadi 10 ribu. Ngasih 10 ribu. Gak. Jadi 100 ribu. Dan kalau Allah berkahandak. Ila sab'a'i mi'atil ja'fin. Sampai 700 kali lipat. Kalau kebetulan. Ya. Allah benar-benar lagi berkehendak. Membayar sampai 700 kali lipat. Saudara yang punya duit sejuta. Malam ini. Bang. Dikeluarkan. 700 juta. Nyari di mana. Usaha di mana. Yang sifat kuantum bisnis. Di mana ada orang yang kemudian dagang dengan modal sejuta. Oke. Becoming 700.000. Jadi 700.000. 700.000. Jadi 700 juta. Di mana? Di mana? Hanya Allah yang punya matematika ini. Dan itu adanya di Al-Quran. 600 juta. Saya lewatin. Istri saya lewatin. Hatta istri saya menulis dalam diari beliau. Apa beliau tulis dalam diari beliau? Subhanallah. Terima kasih ya Allah dapat duit 2 miliar. Selesai sudah hutang-hutang suami saya. Tapi istri saya bercanda. Suami saya gak menyisakan emas walau segerampun. Dua tahun berikutnya saya beli helikopter. Dua bulan berikutnya Allah beri kemampuan saya. Finansial yang bagus sekali. Saya bisa beli helikopter. Enggak tanggung-tanggung. Dua saya beli. Saya kemudian pulang dari Malaysia. Bener-bener bawa helikopter dua. Yang pakai remote. Kita belajar mengaji. Mengaji tentu kita sesuaikan dong. Yang namanya kita kampus. Orang yang telah punya. Tentu bukan cuma kita yang mengaji. Mengaji tok. Kita mengaji juga isinya. Mengaji juga maknanya. Mengaji juga kehidupannya. Saya ingin menyajikan sebuah cerita kepada saudara-saudara semua. Ada orang yang bodoh. Bodoh. Enggak dapat kesempatan. Ya kuliah. Tapi Masya Allah. Dia punya dunianya dalam waktu kurang dari tiga tahun. Lalu bagaimana saudara yang menggenggam dunia? Bagaimana saudara yang kemudian mengenal ilmu? Kenapa kok berjalannya jadi tertati-tati? Saya lulus tahun 2000. 2005 ada yang belum kerja. Dimana yang salah? Lalu kemudian jadilah the loser. Oh ini pemerintah nih. Oh saya dulu belajar di kampus. Semua menyalahkan orang lain. Padahal dia yang salah. Sepanjang menjadi mahasiswa. Itung. Berapa kali sholat subuh berjamaah di masjid. Itung. Allah yang membuat kalian semua. Allah yang membuat saudara-saudara semua berkesempatan kuliah di saat orang lain menangis kepingin kuliah. Tapi yang pertama kali dilupakan justru adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi kemudian perilakunya. Lihat lagi kemudian perilakunya. Tangan. Tangan kemudian malah di kampus. Megang tangan yang bukan muhrimnya. Asik aja lepas dari orang tua. Nggak ada yang perhatiin. Padahal Allah melihat. Sangking dia adalah yang maha. Wallahu ra'ufum bil'aibad. Dia nggak pernah kecewa. Tapi kalau kita boleh visual kan. Tentu Allah kita sakiti hatinya. Saya suka ngasih solusi. Leman anak kampus pada pengen pacaran. Sudah pergi. Bawa triplek. Maik motor berdua. Taruh triplek. Pagi ke mal berdua. Pergi. Sana? Bawa sarung tinjuk. Saudara diberi nikmat sama Allah. Tapi Allah yang pertama kali dilupakan. Wajar tidak. Kalau Allah berpaling sejenak. Dan ketika Allah berpaling sejenak. Itungannya kuantum juga. Sepuluh tahun saudara tertati-tati. Cekrak kecedu. Cekrak kecedu. Cekrak kecedu. Begitu dapat suami. Insya Allah suaminya. Hah. Galak nih minta ampun. Ganti suami. Yang kedua malah nggak ada suaranya. Ganti lagi. Masalah terus. Baru kemudian perjalanan suami yang ketujuh. Baru dia bahagia. Lama amat ya. Loh hati yang begini. Yang enak kan kita selaras tuh ya. Ini kalau saudara hidupnya normal saja. Normal saja. Normal tuh begini. Sholat subuh. Sholat. Tapi nggak ada kobliyah. Nggak ada sholat fajar. Friend. Oke. Lohor. Sholat. Tapi setengah tiga. Jum dua. Tapi sholat. Sholat. Biasanya nganggurnya paling empat bulan. Lima bulan gitu. Tapi kalau saudara rapat nih. Yang wajibnya rapat. Cek cek. Rapat gitu. Itu biasanya sebelum lulus. Udah ada tanda-tanda. Begitu lulus. Udah diambil perusahaan A. Perusahaan B. Perusahaan C. Terus jalan langsung. Apalagi kalau saudara punya ilmu kuantum. Belum lulus. Saudara udah punya duit. Malah belum lulus. Saudara bisa punya anak. Banyak yang telat nikahnya loh. Ada yang udah tiga tujuh. Tiga lapan. Ini aman. Subhanallah. Nilai mana nih yang susah. Tembak dosennya. Nah. Nikah sama dosennya. Susah. Ilmu kuantum. Pakai terus naik. Saya mengenal Al-Quran adalah sebagai sesuatu yang kuantum. Jangan bicara isi. Jangan bicara isi. Bicara baca aja udah kuantum. Bicara baca itu udah kuantum. Beberapa waktu yang lalu di televisi saya cerita tentang seorang tukang tambel ban yang ketemu dengan saya. Saya ceritakan ke Habib Nofal. Saya ceritakan ke Akhirna Kira Mustadsoni. Kemarin baru mengadakan Masya Allah. Acara di Jalan Selamat Riyadi. Di Geladak. Seratus ribu orang ngumput. Bersama Habib Syekh Abdul Qadir As-Sagaf. La halla wa la quatah ta'billah. Saya cerita. Di komunitas beliau. Lalu anak kuliah. Gak ada Allah disana. Lalu Allah menyatakan lari. Allah menyatakan firak. Ada loh. Lalu Allah udah menyatakan pisah dari kita pak. Yang disebut di dalam Al-Quran Al-Kari. Wa la yukallimuhumullahu. Wa la yanzuru ilayhim. Yawmal kiamah. Selesai ente yang gak dilihat. 2008. 2008. Jangan salah bos. Jangan salah. Banyak dokter-dokter di negeri ini. Yang gak berdaya dengan ekonominya. Apalagi saudara yang masih S1. Kalau gak langsung rapet kepada Allah SWT. Susah. Asli susah. Mumpung dari sekarang. Pak Rektor yang diramati Allah. Saya 2008 begitu ceritanya. Saya punya mobil kempes banyak. Masuk tukang tambel ban. Saya ngeliat tukang tambel ban ini beda. Yang satu ini beda. Mukanya bersih gitu. Kayak bukan tukang tambel ban. Saya tanya sama dia. Woy. Kuliah. Sekolah. Sekolah. Udah lulus. Ustaz. Saya. Sarjana nih. Ternyata dia sarjana akuntansi. Berarti seperti yang tadi saya ceritakan. Lulus tahun 2000. 6 tahun nganggur. 2006 ada teman yang buka tukang tambel ban. Dia menjadi tukang tambel ban disana. 2 tahun dia kemudian nyemplung jadi tukang tambel ban. Saudara-saudara. Yang diramati Allah. Saya tidak mengkritisi tukang tambel ban. Nah. Ini bagus sekali. Kalau ada mahasiswa yang mau jadi tukang tambel ban. Top. Top. Bagus. Tapi kalau saudara jadi orang tuanya. Anak kita sekolah yang tinggi-tinggi. Kemudian dia kita lihat nganggur 6 tahun. Kita jadi orang tua putus asa. Kecuali begini. Semester 2 tukang tambel ban. Semester 6 buka tambel ban. Semester 8 buka franchise tambel ban. Jogjat ban. Lulus kayak Ustaz Tony. Ustaz Kiai punya pasukan ribuan. Tapi punya usaha ban. Bukan. Naik. Perjalanannya naik. Saudara kan perjalanan tadi ini berhenti. Ada waktu yang dihentikan oleh Allah SWT. Kayak dikunci. Dilok. Sudah. Tidak bisa lepas. Womahum bimu'ajizi. Tidak bisa kemana-mana. Alhamdulillah. Allah kasih hidayah. 2008. Ketemu. Yusuf Mansur. Alhamdulillah. Berapa penghasilan nenteh? Sebulan. Harian. Berapa seharinya? 15 ribu. Belum pulang modal. Sudah. Banyakin baca wakiyah. Banyakin baca wakiyah. Pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore. Insya Allah. Sudah. Depan 32. Belakang 35. Segitu doang saya ngomong. Segitu doang saya ngomong. Tapi Masya Allah. 2008, 2009. Tanggal 7 Juni. Masuk surat undangan. Dari seseorang yang saya tidak kenal. Mengundang saya untuk meresmikan sualayan. Yang dia baru saja bangun. Yang hak franchise-nya saja. 400 juta rupiah. Dan orang ini di dalam suratnya kira-kira menyatakan bahwa tidak akan dibuka. Sampai Ustadz Yusuf Mansur meresmikan. Dan saudara tahu siapa dia? Dialah yang tahun 2008. Ketemu dengan penghasilan 15 ribu rupiah. Begitu dia mengenal Quran. Balik lagi kepada Quran. Rukuan tumah hidupnya berangkat lagi. Jalan lagi itu. Mesinnya jadi kayak hidup lagi. Generatornya kayak hidup lagi. Ada aliran listrik lagi. Jalan terus. Insya Allah. Kurang dari satu tahun. Tanah kemudian dia beli. Tidak nyewa. Dia bangun rukwanya. Dua disewakan. Dua dipakai. Saudara sudah menang satu langkah. Saudara sudah menang satu langkah. Ada orang punya proyek. Punya duit. Punya ilmu. Maju kepada Allah SWT. Lalu Allah mengabulkan. Biasa. Lengkap dia punyanya. Proyek punya. Duit punya. Ilmu punya. Ada orang yang maju kepada Allah. Tidak punya proyek. Tapi punya duit. Punya ilmu. Dikasih. Masih biasa. Ada orang tidak punya proyek. Tidak punya duit. Tapi dia punya ilmu. Maju. Masih juga biasa. Yang hebat. Ketahuilah. Fa'lam. Annahu la ilaha illallah. Ada orang yang tidak punya proyek. Ada orang yang tidak punya duit. Ada orang yang tidak punya ilmu. Tapi kemudian Allah berikan dunianya. Saudara ada di fase yang punya ilmu. Sekarang belum saudara memiliki proyek. Sekarang saudara belum memiliki duit. Tapi saudara sudah ada di track yang benar. Persoalannya dimulai adalah. Ketika kemudian tidak punya Allah. Baru dia kemudian berasa. Beberapa tahun yang lalu. Saya dapat cerita ini. Kalau kata bahasa Habib Syekh. Ajib. Bagus benar. Saudara kan sudah kuliah ya. Saudara lihat loh. Jutaan orang loh gak kuliah. Saudara ini one step ahead nih. Udah begini di kaki itu. Yang lain masih di belakang. Ini ada orang. Ada orang saudara kah 10 juta. Ada orang saudara kah 10 juta. Kira-kira di bulan Mei. Kan kuliah rata-rata Agustus September. Begitu Pak Rektor ya. Di bulan Mei bu. Dia saudara kah 10 juta. Dengan harapan anaknya diterima. Di perbuan tinggi yang dia minati. Lalu duitnya ada. Maaf. Sekarang kuliah juga biayanya mahal sekali. Terutama untuk kuliah-kuliah yang fakultas favorit. Mahal. 10 juta itu belum ada apa-apanya tuh. Dengan kesadaran tinggi. Kalau dia sedekah nih yang 10 juta. Nanti Allah akan tolong anaknya. Maka itu dia lakukan. Alhamdulillah. Juni, Juli, Agustus, September. Dapat kepastian. Anaknya kemudian. Tidak diterima. Di perbuan tinggi manapun. Bahkan yang lebih parahnya lagi. Bapak dan ibunya. Usahanya hancur. Rumah tangganya babak belur. Habiskah dia? Ternyata Masya Allah. Allah cuci dia. Lima bulan. Nganggur. Kisah ini baru seminggu nih saya kisahkan. Saudara mungkin tempat yang keempat atau tempat yang kelima gitu. Saya ceritakan di kisah ini. Masya Allah. Ketika saya bicara tentang Subhanal Ladi Asra. Maha suci Allah yang memperjalankan. Bahwa dalam terjemahan saya mempercepat. Bagaimana ketika Rasulullah berjalan dari Haram. Masyidil Haram ke Masyidil Aqsa. Masyidil Aqsa kemudian naik langit pertama. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tembus ke Sidatil Muntaha. Tembus lagi ke arahnya Allah. Udah gak kejar? Nih. Asra yang paling tinggi. Ketika masuk bulan Rajam. Saya mulai mengisahkan ini sebagai suatu perjalanan yang kuantum. Yang saudara bisa ciptakan. Fisika kuantum itu bukan tidak bisa diciptakan. Bisnis kuantum, kuantum bisnis bukan tidak bisa diciptakan. Nih. Alhamdulillah ini. Sedekah di bulan Mei. Alhamdulillah gagal. Bulan September. Gatot. Disebutnya gagal total. Tapi anak ini terus jalan aja. Dalam masa-masa krisis. Anaknya malah menjadi muadzin. Malah ngebersihin masjid. Malah berbakti berkhidmat sama orang-orang sekitar. Hingga kemudian dipungut sama seorang Madura. Dipungut sama seorang haji. Diajarkan nyetir. Lalu kemudian mulai menjadi asisten tidak sengaja. Nanti saya ingin membuktikan kepada saudara bagaimana percepatan perjalanan Allah berikan buat dia. Betapapun saya bilang. Kalau ada orang bodoh memiliki Allah. Dia akan mengalahkan orang pintar yang tidak memiliki Allah. Perhatikan kalimatnya supaya jangan salah. Orang bodoh yang tidak memiliki Allah. Eh. Orang bodoh yang memiliki Allah. Akan mengalahkan orang pintar yang tidak memiliki Allah. Tapi kalau si orang bodoh ini. Ketemu sama orang pintar yang memiliki Allah. Lewat. Lewat. Kalah dia. Dan kalau sudah begitu si orang bodoh gak bisa lagi komplain. Udah begitu. Derajatnya sudah begitu. Seperti juga neraka. Sorga pun bertingkat-tingkat. Karunia Allah pun bertingkat-tingkat. Nih. Bulan kelima. Atau bulan ke enam. Anak ini kemudian. Dijadikan asisten si Pak Haji ini. Dari gak kenal besi. Jadi kenal besi. Dari gak kenal itu. Barang sisa pabrik. Jadi kenal barang sisa pabrik. Praktis. Seem bulan pertama. Di tahun pertama. Sesungguhnya. Dia sedang dipercepat oleh Allah. Magang. Kalau cerita ini sudah saya hentikan sampai disini. Cerita ini saya stop aja sampai disini. Saudara tahu. Untuk bisa magang. Saudara selesai dulu loh. Tiga tahun dulu selesai. Empat tahun dulu selesai. Baru saudara magang. Ini Allah magangkan. Bulan kelima. Bulan ke enam. Ketemu si Haji. Dikursusin mobil. Nyetir. Kemudian diperkenalkan dengan bisnisnya beliau. Dan selama enam bulan. Bekerja dengan Pak Haji. Diperkenalkan. Ini suppliernya. Ini pelanggannya. Ini penjualnya. Ini pembelinya. Disini kamu ngambil. Disitu kamu jual. Ini barang yang bagus. Ini barang yang reject. Ini begini ngitungnya. Ini bergolong ngitungnya. Terus selama enam bulan. Saudara. Ini udah percepatan perjalanan sebenarnya. Dia gak perlu nunggu tiga tahun. Dia sudah magang. Masuk kemudian di tahun kedua. Masuk tahun kedua. Udah mulai dikasih. Pekerjaan-pekerjaan yang lumayan berat. Sampai kemudian di tahun satu setengah. Pak Haji jatuh sakit. Begitu jatuh sakit. Rata-rata sopir itu kan paling dekat sama majikan. Siapa kemudian yang ditunjuk oleh si Haji ini. Nih orang ini. Kamu bisa. Gak ada Pak Haji jalanin kita punya pabrik. Kamu bisa. Gak ada Pak Haji jalanin kita punya toko. Kamu bisa. Gak ada Pak Haji jalanin kita punya dagangan. Dia bilang. Insya Allah. Satu tahun Pak. Pede. Rangkat nih. Selama si Haji sakit. Ternyata menunjukkan gejala yang baik. Nah. Itu omsetnya selama dua bulan. Si Haji ini tenang. Bulak-balik. Jakarta, Malaysia. Jakarta, Malaysia. Jakarta. Bulak-balik. Tenang. Anteng. Diseparuh tahun kedua yang terakhir. Si Pak Haji mulai menyerahkan urusan yang lebih besar lagi. Hingga kemudian pada tahun ketiga. Karena alasan medis. Kemudian si Haji ini mundur dari kancah bisnisnya. Dan dia tidak punya anak laki-laki. Kecuali ini. Setelah sepakat sama istrinya. Istrinya sepakat. Ya sudah Pak. Abang memang mundur saja. Anaknya baik kok. Jujur. Bagus. Rapi kerjanya. Dan pintarnya sama kayak abah. Serahkan nama dia. Tongkat perusahaan kemudian. Diserahkan sama dia. Lihat. Anak-anak sebaya dia. Lagi pusing. UTS. Lagi pusing. Ujian akhir. Semester. Sebagian lagi lagi pusing. Tugas. Sebagian lagi lagi pusing. Bisa nyambung kuliah enggak? Sebagian lagi pusing. Utang di warung itu banyak banget. Jalan udah mulai minggir. Tadinya lo depan lo depan. Karena udah catatannya segunung. Pinggir ke sini. Jalannya beda. Ini pengalaman saya juga waktu jadi mahasiswa gitu. Biasalah itu. Lagi pusing yang lain. Dia diserahkan tongkat. Diserahkan tongkat. Maka ditanggung ketiga. Mulai kendali dia pegang. Penuh kendalinya dipegang. Subhanallah. Apakah ini tidak subhanal ladhi asra? Saya bukan ingin mengompori saudara-saudara semua. Lalu meninggalkan yui. Enggak. Biarkan saya rektur sendirian. Dada. Assalamualaikum. Enggak begitu. Saudara sudah lihat statement saya. Orang bodoh. Yang mengenal Allah. Akan mengalahkan orang pintar yang mengalah Allah. Tapi saudara. Keliatannya kan saudara lambat tak? Lambat. Tapi saudara 10 tahunnya saudara akan beda dengan 10 tahunnya anak ini. 10 tahunnya saudara. Bila cara kerjanya sama dengan anak ini. Rajin di masjid. Ngebenerin masjid. Ngerapin masjid. Tajan. Bukan cuma salah tepat waktu. Saudara. Di tahun ke-10. Perusahaan saudara sudah makan perusahaan-perusahaan yang kecil kayak gini. Yang kecil ini. Akuisisi. Yang kecil ini akuisisi. Yang kecil ini akuisisi. Kemudian jadi person holding. Perusahaan holdingnya dirawatin. Dua tahun. IPO. Nasdaq. Bukan tanggung-tanggung. IPO di Nasdaq. Kenapa? Karena saudara. Si blow on ini. Yang punya Allah. Ternyata berhadapan dengan saudara yang pintar. Yang punya Allah. Nggak kemakan. Nggak kelawan. Tapi kalau lawan dia orang pintar doang. Yang tidak punya Allah. Nih. Ngelamar judulnya. Teman-teman dia pada datang ke dia. Yang dulu di UI. Yang di UI. Ada lagi UI. Udah saking hebatnya tutup. Sampai dia bilang. Kok kalian ke saya sih? Iya nih. Pusing. Coba. Allah memperjalankan yang pintar-pintar ini. Tapi tidak sholat tepat waktu. Tidak pernah ngaji. Tidak ada sholat duha. Aurat terbuka. Tangan ditumpar. Nafsu dipas. Allah suruhnya. Datang kepada yang bodoh itu. Karena definisi bodoh dan pintar menurut Allah adalah. Orang-orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yaksya Allah. Min ibadihil ulama. Begitu 10 tahunnya akan datang. Dialognya udah beda. Jadi gimana mas? Bisa modalin saya. Insya Allah. Insya Allah. Berapa yang saudara butuh merinding saya? Asli merinding. Yang ngomong bagaimana mas bisa modalin saya. Dialah yang diwariskan oleh Madura. Tapi yang bicara. Berapa yang mas butuhkan? Saudara-saudara yang memulai malam ini. Saudara-saudara yang memulai malam ini. Bangun malam. Menghadap kepada yang maha kaya. Dan mampu mengayakan. Dialognya akan seperti itu. Berapa yang saudara butuhkan? La ilaha ilaha. Saya sih butuh 2 miliar. Alhamdulillah gak ada. 2 miliar ya. Emang bagaimana? Coba ayo presentasi lah. Presentasi kita mau angkat ini mas. Potensinya gimana? Potensinya begini. Begini saja. Bagaimana kalau saya tidak pinjemin duit ini. Tapi saya masuk kesana. Kita diubah PT-nya. Kita upgrade dia menjadi tipe kelas A. Dan saya suntik 20 miliar rupiah. Bagaimana? Yang benar mas. Ui. Beda. Ngamain 2 miliar. Yang benar mas. Seminggu kemudian PT-nya dirubah. Dana kemudian masuk. Eskrokon dibikin. Mulai ekspansi dijalankan. Itu dia. Itu dia. Itu yang saya bilang. Tetap beda. Saudara memulainya tahun keempat kan. Tapi ya Allah salam. Allah kasih kepada saudara. Gudang duitnya. Akuisisi ini. Akuisisi itu. Seperti yang saya bilang tadi. Saudara pilih yang mana. Pilih yang standar-standar saja. Atau memilih jalan yang kuantum. Saya menyarankan jalan yang kuantum. Kenapa? Karena separuh sudah dimiliki oleh mereka semua. Separuh sudah dimiliki nih. Sudah tinggal ngetrik sebelahnya. Jadi dah. Pagi-pagi sebelum jalan. Sempetin setengah tujuh. Usul di sunnatat duha. Rukatinillahi ta'ala. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmanul rahimim. Alhamdulillah. Iyakan abunikan istana'in. Surah alhamdulillah. Sempetin. Sempetin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak begini. Tidak begitu adem. Amal gurugah subhanallah. La ilaihullah. InsyaAllah saya doakan. Saya doakan. Mudah-mudahan. Betul-betul saudara. Apa yang disebut dengan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Sesuai lah kemudian moto kita ini. Yui mengaji. Di sini balik. Mesinnya ada di sini. Mesinnya ada di sini. Di Quran. Bukan cuma bacaannya. Tapi. Maknanya. Kandungannya. Pengajarannya. Pegang. InsyaAllah gak bakalan. Meleset. Quantum yang saya bicarakan. Akan terjadi sama saudara semua. Akan terjadi. Bukti ya. Bukti ya. Saudara ya. Sebelum saya tutup. Saya tanya sama saudara semua. Ada diantara saudara. Yang orang tuanya. Belum berangkat haji ke bayatullah. Oke. Menurut saudara. Kapan saudara. Bisa memberangkatkan haji. Menurut saudara. Ya. Kita bicara normalnya. Kita bicara normalnya. Ini sebelum tutup salam nih. Menurut saudara. Kapan saudara. Bisa memberangkatkan. Orang yang paling saudara sayangi. Innalillah. Jangan-jangan sampai meninggalnya. Saudara belum memberikan apa-apa. Tapi percaya omongan saya. Saudara malam ini bangun malam. Saudara angkat tangan saudara. Ya Rab. Ya Rab. Ya Rab. Besok bangun malam. Ya Rab. Ya Rab. Ya Rab. Besok bangun malam. Ya Rab. Ya Rab. Ya Rab. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Saya pengen berangkatkan simbo. Apa? Kalau bahasa Jawa nya apa? Simbo. Betul ya? Saya mau berangkatkan ibu saya ya Allah. Kalau nungguin kerja lama banget ya Allah. Please deh. Gitu. Tolong ya Allah. Tolong. Besok saya mau puasa. Agar duit saya makan. Saya bisa berikan sama yang miskin. Bayar ya Allah. Bayar supaya ibu saya bisa berangkat haji. Saya akan bersyukur bila ibu saya berangkat haji tanpa saya tahu duitnya dari mana. Tapi ya Allah. Saya akan lebih bersyukur bila mana duit itu datangnya dari saya ya Allah. Saudara. Nih. Nih. Saya berani bertaruh. Asli berani bertaruh. 6 bulan saudara begini tiap malam nih. Sepertinya saudara akan bilang begini kepada ibu saudara. Siapa lagi nih? Catat dong. Siapa lagi? Emak udah habis. Saudara emak udah parah mati semua. Ya udah siapa kira atas ramah. Emak punya guru ngaji kan? Ada. Udah guru ngaji dari yang paling emak kecil sampai yang tua. Kenapa? Saudara punya bajet 1 miliar bos. 1 miliar itu pergi haji 40 juta. Udah sama koper tuh 40 juta. Berarti kalau cadangannya 1 miliar. Berapa orang yang bisa berikan haji? 25 orang. Pertanyaannya bukan begini. Emak mau berangkat haji? Nggak. Nggak. Pertanyaannya. Siapa lagi, emak? Siapa lagi? Emak mau bawa siapa? Emak. Emak mau bawa siapa? Dari sekarang saudara telepon ibu saudara di rumah masing-masing. Assalamualaikum mih. Waalaikumsalam. Gimana disana dikali orang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mih. Mau pergi haji nggak? Mau banget. Udah. Mami tahun depan pergi haji. Tahun depan. Duitnya dari mana? Insya Allah mih. Duit mahal dari Allah. Duit mahal dari Allah. Mih. Termalem. Kakak mau bangun malam. Mami bangun malam ya. Biar kita berangkatin barang-barang ke Allah SWT. Maminya disunter. Saudari disini. Janjian dari sekarang. Lalu saudara bilang sama mami saudara. Insya Allah mih. Pokoknya kakak mau rajinin sholat malam. Kakak mau jaga pandangan. Kakak mau jaga kakak punya tangan. Kakak mau jaga kakak punya kaki. Kakak mau jaga kakak punya hati. Kakak mau jaga kakak punya pikiran. Insya Allah mih. Buat mami. Supaya tahun depan mami sudah bisa berangkat ke Baitullah Al-Haram. Boong tuh. Kalau mami saudara tidak terisak bisa. Boong. Ya Allah. Mak nggak lagi ngimpi kan? Kan lu kacau banget biasanya. Kumbel banget nih. Ya Allah. Anak saya Alhamdulillah. Bila ya Allah. Nangis. Nih yang laki-laki. Telepon Abah. Telepon. Abah. Mobil tuanya Abah masih ada nggak? Apa? Mau dijual. Mau dijual. Ayo mau gantiin lah. Mau gantiin sama apa? Lu kan masih kuliah. Bah. Yang kata Ustaz Yusuf. Nggak semua pakai duit, Bah. Nggak semua pakai duit. Bisa pakai duha. Bisa pakai tahajud. Bisa pakai doa. Insya Allah nih, Bah. Insya Allah. Ntar malam ini. Malam ini nih. Abang mau bangun malam. Bapak mau mobil tipe apa? kelihatannya sih. Kayak... Naur nih omongan. Tapi... Abah lagi temen Camry ini. Lagi ada yang Abah incer. Dia demennya Camry. Siap, Bah. Siap. Nanti Abah akan bangun malam. Supaya Allah ngasih Abah janda yang punya Camry. Insya Allah, Bah. Yalah. Biar gantiin malu. Udah 4 tahun nih malu udah nggak ada. Udah duluan ninggalin kita. Kalau kamu mau doain Abah biar bangun malam juga. Insya Allah nanti Abah bakal punya duit. Buat beli mobil. Bapak bisa nikah. Saudara. Saudara kalau cuma bangun malam minta haji, Mak. Sayang. Kalau udah sampai nanti malam sempet bangun malam nih. Minta sama Allah yang banyak. Sekalian. Kalau perlu ada yang iseng satu mahasiswa. Ya Allah. Pak Rektor asik nih orangnya. Panjangin umurnya. Sehatin badannya. Bikin rumah tangganya. Sakinawa. Iseng. Doain dosen-dosennya. Iseng. Bangun lagi dua rokaat. Doain temen-temennya. Dia ngeliat ada yang begini. Dia iseng. Panjangin. Panjangin. Mumpung ketemu sama Allah. Jangan pulang cepat-cepat. Panjangin. Panjangin. Panjangin tuh. Ya Allah saya mau usaha nih. Butuh moda. 20 juta. Eh nggak deh. 40. 40. Kalau ambil pick upnya 60 sih. Nggak apa-apa. Amin Allah mah. Silahkan saja. Insya Allah. Siapnya karawan-karawannya. Dari yang paling tinggi. Yang paling rendahnya. Mudah-mudahan juga dapat keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Buat orang-orang tua saudara semua. Yang sudah berjuang. Banting tulang. Peras keringat. Menahan lapar. Kadang-kadang menahan dia punya. Nafsunya. Untuk mengirimkan saudara uang bulanan. Uang tahunan. Uang semester dan lainnya. Mudah-mudahan. Apa yang dibayarkan oleh orang tua saudara. Dihitung oleh Allah sebagai sadaqah terbaiknya orang tua saudara. Insya Allah. Allah kemudian. Merahmati dengan membalikan lagi. Saudara bukan memberikan cuma pengembalian uang. Tapi saudara memberikan kepada orang tua saudara. Surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hadi al-niyah. Al-kul al-niyah din saliha. Wailah adhraatihah. Habibina wa shafi'ina. Fakurati ayunina mula Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam al-fatiha. Alhamdulillah al-mashukh. Alhamdulillahirrabdin al-alaminin al-rohmanirrahim. Iyaka na'udhu, Iyaka nusta'anudhu, na'udhu, 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 na'udhu. Al-Fatiha yang berikut khusus buat saudara-saudara saya semuanya lagi menuntut ilmu. Mudah-mudahan selesai tepat waktu atau bahkan bisa lebih cepat dengan nilai sangat memuaskan. Kerja gampang, usaha mudah. Masa depannya bagus, akhlaknya kejaga, kehormatannya kejaga, kemuliaannya kejaga, ibadahnya kejaga. Dan mudah-mudahan saudara-saudara semua menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah SWT. Bisa nyenangin orang tua, bisa membanggain guru-guru, bisa kemudian membawa keharuman, kehormatan buat agamanya Allah SWT dan Rasulnya. Al-Fatiha. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khusus buat panitia yang sudah bekerja, hingga nanti dibubarkannya. Dari panitia yang ketuanya, sampai rektornya, sampai yang gelar karpetnya, nanti yang ngerapiin sampahnya. Dan dapat amal-amalan yang didapat oleh kita, tapi banyak lagi karena mereka lah panitia. Al-Fatiha. Al-Fatiha. Khusus buat UI-nya Kemudian ini kampus betul-betul menjadi leader Menjadi kampus yang tertua Tapi juga menjadi kampus yang terhebat Menjadi kampus yang terbaik Yang ada Allah di dalamnya Yang disegani Yang banyak prestasinya Yang bersih kampusnya Bersih fisiknya Bersih ahlak mahasiswa-mahasiswinya Bersih ahlak dosen-dosen Allahumma salli ala siddhina Muhammad Wa ala ala siddhina Muhammad Allahumma anta rabbuna ala ilaha illa anta khalaqatana Manahnu abiruk Manahnu ala ahdika alika maslata'na Nastaqfirukana wadzibika min syurrimasana'na Ngalawati tainu qahri jan Nabu'ulaka bin ahadika alayna Wanabu'u bidunubina Fakfirulana fa'innahu layafiru zunuba ila anta Lana wali walidina wali awladina wali zuriyatina Wali jami ahlina Wali sa'ir al-muslimin Wa al-muslimat Wa al-muminin Wa al-muminat Al-ahyai minna wal-amwad Inna kasamim kuribu Mujibu tawad Yaqad ya al-hajat Rabbana atina fid dunya hasana Wa fila akhirati hasana Tawqin adab al-nur Wa dikhilna al-jinnata Mu'al al-abrar Ila aziz ya ghaffari Rabbil alamin Sallallahu ala siddhina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Alhamdulillah rabbil alamin Terakhir suratul fatihah Saya mintakan buat Orang-orang yang ada di sekeliling saya Mas Jodi, Mbak Ani Ustaz Soni Habib Nova Istri saya dan keluarga Yang meredokan saya Kemalian padan saya sakitnya Mudah-mudahan Orang yang tidak bisa Saya sebut satu persatunya Sopirnya Orang di rumah Yang menyiapkan pakaian saya Semua Ya Allah dapat pahalanya Dari keluarga-keluarga kami juga Al-Fatiha Alhamdulillah Wa alihi wa rabbi Allahumma bihaqi al-Fatiha Bikaramati al-Fatiha Wabifadilati al-Fatiha InsyaAllah kapan-kapan Pak Rektor Mudah-mudahan bisa Bikin seperti ini Dadakan Kalau saya ke Jogja Saya mempilih ke Kaliorang Kita bicara tentang Menghafalkan Al-Quran Sampai ketemu lagi Di waktu yang akan datang Subhanakallahumma bihamdika Ashadu an la ilaha ilan Tanastaghfiruka Wa natubu ilaih Walhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh